What's up let's go fans, welcome back to Time Out Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan 3 dari 4 pertandingan mereka yang terakhir di Viva Asia Cup Prequalifier kemarin ini So congratulations untuk semua pemain, pelatih, official staff semuanya yang sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia Tapi di game terakhir itu melalui Thailand itu yang membuat gue seneng banget karena mereka berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 71-65 Arki luar biasa banget, MVP mode di pertandingan kali itu dengan 17 poin walaupun menghalangnya dia fallout Tapi persentase tembakannya bagus banget dan bermainnya sangat efisien banget untuk tim nasional Indonesia Dan juga masih ada Nelakra Parastawa yang mencetak 14 poin, Jamar Johnson dengan 11 poin, also Caleb Ramut dengan 10 poin So thumbs up untuk tim nasional kita dengan persiapannya sangat minim dan pendek tapi tetap berhasil mendapatkan Lumayan lah, menurut gue nih lumayan hasil yang maksimal untuk tim nasional dengan lolos ekofi by Asia Cup Qualifier, so great job tim nasional Indonesia, semoga kedepannya akan lebih baik lagi juga Topik kedua yang akan kita bahas adalah Mario Wussang Uncle Roe Seperti yang kita ketahui, Uncle Roe baru aja dirilis oleh Zuhai Wolf Warriors Dan ini membuat gue kecewa banget sih dengan Zuhai Wolf Warriors Dan juga kaget sih pas dengan beritanya, karena di awal musim itu kan gue sempet interview dia Dia sempet cerita situasinya di Zuhai Wolf Warriors bagaimana Dan it sounds like disitu tuh situasinya promising banget untuk dia Jadi untuk farewell tournya dia apalagi ya, apalagi nih di tahun terakhirnya dia ingin main basket So I was hoping they gonna treat him really good over there Dan Uncle Roe pas waktu musim baru mau mulai, dia dianggap sebagai tim captain Dan disitu dia dibutuhkan juga sebagai mentor karena dia punya pengalaman banyak di ABL Jadi ini bisa membantu tim ini juga yang baru pertama kali bermain di ABL Tapi ternyata 3 game berjalan, Uncle Roe akhirnya dirilis oleh Zuhai Wolf Warriors Ini mengejutkan gue banget Karena performansnya Uncle Roe menurut gue not bad ya Apalagi dia udah 39 tahun Jadi dia sempet mencetak 13 poin lawan Hong Kong Dan juga 12 assist melawan Formosa Dreamers Jadi beritanya mengejutkan Tapi mereka akhirnya mengganti 3 orang sih setelah memang 3 game pertama itu Mereka kalah dan sedikit ada kayaknya 2 game blowout ya kalahnya So pelatih mereka diganti dan juga satu import lagi yaitu namanya Deshawn Mitchell Juga diganti oleh mereka Akhirnya mereka membawa pelatih baru namanya Matt Stillman Lalu juga 2 pemain baru namanya Eric Tisby and Mike Bell So gue sedih banget sih denger berita ini Karena gue pengen banget Uncle Roe punya proper farewell tour dan juga retirement yang bagus banget Dan sekarang ini jadi kayak aneh gini kan Kalau lo retire setelah dirilis oleh sebuah tim Jadi gue hopefully gue sih punya ide Tapi I don't think Uncle Roe gonna like this idea And I don't know how other people gonna feel about this idea Tapi menurut gue Kayaknya Uncle Roe boleh sih balik lagi ke tim pertamanya dia di IBL Yaitu Setapak Jakarta I think lebih keren kalau akhirnya itu dia mulai dengan Setapak Jakarta Dan dia berakhir dengan Setapak Jakarta juga sih untuk karir basketnya Kayaknya Bos Kim Hong gue rasa mau-mau aja sih kalau ada Mario Usang masuk ke Setapak Jakarta ya Karena dia bisa jadi mentor juga Karena kan kita tau kadang Setapak Jakarta lagi regenerasi Banyak banget pemain mudanya So dia bisa jadi mentor disitu Dan juga mungkin butuh seorang leader juga di Setapak Jakarta Bisa jadi Mario Usang bisa menjadi sosok itu So I think itu satu-satunya yang menurut gue bisa memberikan Mario Usang A proper farewell tour sih untuk season ini Jadi siapa tau dia bisa bawa Setapak juara Itu juga keren banget sih kalau bisa menutup karirnya dengan juara IBL So itu aja sih idea gue I don't know how everybody gonna feel about that But hopefully somebody Any team lah menurut gue Hopefully ada yang pick up Uncle Roe lagi Dan bisa apa ya Uncle Roe bisa memberikan kontribusi yang bagus Dan juga bisa mengakhiri karir basketnya dengan bagus juga sih So that's my prayer And that's my hope So guys jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace